Intro Oke, Anda bisa memasuki game disini, klik game atau scene game dan maximize on play dan jika saya putar, saya sudah mempunyai tampilan yang luas dan saya bisa mengatur semacam ini dan sekarang, saya mau membuat kontrol pada main camera dan oke, saya mencari di google dan saya ketikan smooth, follow, camera, smooth follow, script unity mungkin semacam itu dan disini ada forum, unity forum dan saya klik ini dan disini ada script semacam ini dan oke, saya langsung copy lalu saya menuju ke unity saya dan saya membuat lagi javascript lalu kamera 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 oke dan saya klik dua kali kamera oke, dan akan membuka editor oke, saya sudah mempunyai ini dan disini ada kamera, .js saya hapus semua dan paste dan saya sudah mempunyai semacam ini lalu saya simpan dan saya menuju ke project di kamera saya memberikan di luar lagi oke, seperti itu dan sekarang nah saya mempunyai saya mempunyai saya mempunyai oke oke, disini dia mengikuti player dan oke, jika saya klik di script kamera akan ada semacam ini dan oke, saya rasa saya saya ingin target yang bisa dimasukkan dan saya mencari lagi disini mungkin saya coba lagi untuk melihat ah, oke saya memiliki ini dan saya copy semua saya copy lalu saya taruh di script saya saya seleksi semua dan paste oke sepertinya oke dan saya simpan lalu saya lihat di project oke saya tidak mempunyai error sekarang dan pastikan bahwa kamera anda pilih ke main camera anda bisa memilih main camera dan klik kamera javascript lalu letakkan disini otomatis saya sudah mempunyai semacam ini dan targetnya saya memilih target mobil satu saya klik dan drag menuju target dan sekarang jika saya putar saya sudah mempunyai tampilan semacam ini dan kemana pun mobil berjalan kamera akan mengikuti terus sangat keren oke dan oke selanjutnya saya mengatur di sini di distance distance mungkin 6 oke distance 6 saya rasa masih terlalu jauh saya memberikan 2 mungkin mungkin 2 dan di tinggi mungkin saya memberikan 2 juga oke seperti itu dan saya sudah mempunyai tampilan semacam ini dan sepertinya saya mengurangkan lagi di titik tinggi saya memberikan 1,2 mungkin seperti itu 1,2 oke mungkin 0,8 0,8 0,8 saya coba lagi wah oke saya rasa seperti ini dan saya sudah mempunyai kontrol pada pada objek dan saya masih mempunyai beberapa tampilan mobil yang kurang mengenakan di sini terlalu keras dia oke oke dan oke saya close dulu lalu saya cek ada beberapa di max file di material saya belum mempunyai plat nomor saya sudah mempunyai plat nomor cuma tidak masuk di sini saya cari dulu di sini di material dan saya mempunyai plat nomor dan saya copy ke aset saya di mobil tadi jika saya menuju ke bahan nah saya menuju ke sini bahan oke plat nomor saya saya copy plat nomor dan saya masuk ke desktop unity mobil tutorial mobil dan aset mark file material saya paste di sini oke saya sudah mempunyai plat nomor sekarang dan jika saya lihat di sini di 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 box 1 saya mempunyai ini dan jika di play saya masih belum mempunyai plat nomor dan saya memberikan di box saya klik atau anda bisa memberikan ini plat nomor dan select di sini ada plat nomor klik 2 kali klik 2 kali maka saya sudah mempunyai plat nomor oke seperti itu dan sekarang silahkan menuju ke game anda dan mencoba beberapa fungsi yang sudah ada di sini saya rasa sudah keren dan anda bisa memberikan shadow memberikan bayangan dengan menuju ke directional light di sini ada di bagian shadow type silahkan pilih soft shadow dan oke biarkan semacam ini dan sekarang jika saya putar saya sudah mempunyai shadow bayangan seperti itu dan saya rasa sangat keren oke kita lanjutkan ke materi selanjutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya dimana kita akan menambahkan beberapa fungsi dan beberapa hal yang lain di video-video selanjutnya sampai jumpa salam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati